Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini yang gue suka dari Optimus Prime Energon Sword nya cakep banget karena perpaduannya jadi gak bikin boring karena atasnya sama chrome tapi dibawahnya ada sedikit bahan aklirik transparan yang warna orange melambangkan energinya gitu friends keren ada sedikit tulisan-tulisan dari Cybertron nya juga ya dia beneran diukir ke dalam menjorok kiri kanan sama even dibawah sininya pun dia ada tulisan-tulisan dari Cybertron nya men cakep ini cakep sih pedangnya walaupun kurang panjang ya ini kayak dagger oke kemudian cannon yang satunya lagi oh gue yakin nih Optimus dari versi yang ROTF karena ada senjata machine gun yang kecil begini ROTF singkatan dari lupa gue men oke ini yang kayak tangannya nyambung jadi kayak terextension gitu ke forearm nya yang ini beneran cuma machine gun nya doang sama agak boring walaupun ada sedikit aksen dari warna gold nya tapi bagus sih materialnya itu bagus friends walaupun dia banyak plastik tapi materialnya bagus dia koko banget berat dan cat nya bener-bener chrome ini tabung-tabung kayak semacam tabung amunisi gitu ya oke sih kita dikasih banyak opsi bebas memilih yang mana senjatanya terakhir pisan part yang kita dapatkan adalah telapak kaki si Optimus Prime gue gak ngeti kenapa dikasih yang beginian friends padahal di Optimus nya juga dia udah nempel ada kakinya tapi ini memang berat sih gue gak ngerti ya apakah yang nanti bakalan ringan ini berat atau enggak cuma bedanya ini kayak ada magnetnya sih jadi ini kayaknya bisa nempel di kulkas kali ya tapi ngapain kulkas Optimus nempel di kulkas gitu kan lihat detailnya bagus oke memang Optimus itu yang paling bikin jengkel kuat tuh dia tuh walaupun jatuh tadi dia kuat men karena dia besi ya dan bunyinya tuh tadi kalian merasakan sendiri kan bunyi gebrakannya tuh bener-bener dahsyat friends oke Optimus Prime yang paling challenging itu adalah kakinya karena dia tuh kakinya banyak banget ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coy ada 8 men jadi yang bikin Optimus Prime kudu bisa menyesuaikan dengan filmnya sistem magnetik robotiknya tuh kudu terasa friends ini oke sih dan terakhir yang kita dapatkan adalah jendela dari mobil truknya ini baru Optimus Prime coy Optimus tuh kudu truk kudu dari jendelanya kalau gak ada jendelanya tuh bukan Optimus Prime kayak yang di The Last Night itu kata gue sih udah bukan Optimus Prime ya oh my goodness gila friends 1,5 juta first impression gue ini beneran gede dan ini beneran berat coy ya tingginya 1 frame full dong itu artinya ini kurang lebih 35 cm lah nice banget men biasa ya kalau brand-brand yang license memang kalau kalian punya uang lebih gue sarankan beli yang license yang resmi itu harganya segede gini ya kisarannya kurang lebih 4 sampai 5 jutaan lah ini unlicensed ini bukan Optimus Prime harganya 1,5 juta memang kalau kalian fans berat Optimus ngeliat begini gue yakin pasti ini sebenernya bukan Optimus Prime kenapa? karena ada hal-hal kecil tapi mendasar yang bukan Optimus Prime dimulai dengan komposisi proporsi badan secara keseluruhannya ini agak aneh ya friends bagi gue pribadi ya kurang panjang sedikit badan ininya nih oke udah gitu tangannya terlalu lebar dan yang paling berasa adalah kepalanya sih kepalanya ini definitely bukan Optimus Prime iya kan? terlalu lebar oke di bagian rahang kiri dan kanannya yang ada sistem exhaust pembuangan panasnya ini terlalu lebar yang membuat kepala Optimus Prime terkesan kotak fans oke memang secara keseluruhan ini Optimus Prime walaupun gak ada logo autobot di jidatnya nih ya polos gak ada dan kalau kita perhatikan matanya pun bukan mata Optimus Prime dan dia kotak jadi ini bukan Optimus Prime detail dari sistem mekanisme di faceplate nya itu bener-bener mekanik banget ya oke sampai ke belakang ada antenanya 2 oke warna biru detail banget antenanya ada warna gold gold emasnya juga bagian depannya ini ala-ala Optimus dia itu ada wiper nya kiri sama kanan dan dia pakai aklirik putih bening yang membuat kita bisa lihat ada sedikit detailing dari dalam dari si mesinnya oke sama ini juga kamera ada sedikit logo-logo apinya juga diafragma nya cukup detail warnanya kerung dan ini diafragma nya juga bagus dia detailing nya cukup menarik nanti kita bakalan lihat artikulasinya oke kesampingnya ini ada corak aksen dari warna gold nya di bagian sayapnya kemudian ke tangannya ini kenal pot kudunya kan udah gitu logo-logo apinya di shoulder armor nya di set nya oke nice juga ada kayak semacam ter-ter dari mobil truk nya ini tangannya inner frame nya besi logo perhatikan arm nya warna merah logo-logo apinya oke sesuai juga tangannya kiri kanan sama ke belakang nya ini setau gue kiri nya lebih krum kalau Optimus yang asli tapi susah membedakan karena Optimus itu detail banget jadi kita mau merhatiin satu persatu agak susah membandingkan dengan yang oli nya agak susah ada band nya dua satu di sini di sini kemudian di paha bagian luar ada lagi jadi satu dua tiga di bagian telapak kakinya oke ke bagian kolor nya nah ini ada pelindung kolor kemudian ada kayak ini nih iconic Optimus yang nyala nih dia warnanya gold oke bulet ini buat buang pipis buat buang bensin pahanya warna biru dalamnya inner frame nya dia warna emas cukup berat biasa lah robot-robot begini kadang-kadang inner frame nya itu yang paling banyak die case nya di bagian kaki ke bawah sedangkan badan sama tangan biasa cuma sedikit doang ini telapak kakinya lututnya detail juga walaupun memang kurang kakinya itu lebih kurang detail daripada di badannya ya kakinya lebih banyak part-part yang gedenya ini logo-logo apinya kakinya gue gak ngerti ini kakinya bedanya apa sama yang tadi ya yang ini terkesan lebih ke sama-sama die case sih gue gak ngerti nanti kita bakalan coba bandingkan ya ini bahan bawah dia gak bisa muter ke belakangnya nah oke nih detail-detail dalamnya ikut terekspos karena armor birunya dia gak nutup ya dia terbuka terextension sehingga mesin-mesin bagian dalamnya keliatan udah gitu ada bagian-bagian kayak piston-pistonnya yang warnanya itu emas oke pahanya ya overall bagi gue pribadi ini oke walaupun komplain gue yang paling utama adalah masalah proporsi badan sih proporsi badannya rada aneh ya friends bagi gue pribadi ya tapi selebihnya sih detailnya chatnya oke sih gak ada masalah sama sekali ini kalian lebih jelas ngeliat proporsi badan secara keseluruhan ya kan upper body-nya kurang tinggi dikit friends karena Optimus beda sama si Bumblebee kalau Bumblebee upper body-nya dia agak pendek bagian pintu dia pisah karena ini yang paling fragile biasa dari si Optimus Prime kadang-kadang kalau nempel di box auto patah coy dia soalnya tipis banget ini ah sampai bunyinya cetrak baru dia nepet dengan sempurna antikulasinya kepalanya ini lehernya double joint oke kemudian di kepalanya sendiri juga dia ball joint nah dia bisa muter oh mentok gak bisa muter 360 derajat ke atas maksimal segini ke bawah maksimal spread karena terhalang oleh ini friends tiang warna silver di tulang belikatnya ini bisa dibuka oh bisa dibuka coy oh bisa dibuka men walaupun gak ngerti buat apa dibukanya tujuannya ya ini bisa dibuka dan menarik karena ini gak dikasih manual book jadi kita gak tau ini dia bisa nyala atau enggak tapi kainnya sih gak bisa nyala ya sebentar ini masanya agak susah juga coy ini gak usah dibuka-buka lah temen-temen ya lakin ya ini setiap part-partnya itu tadinya beginian nih part-part kecil begini nih tapi bedanya sama Mokit dia dilemati kalau Mokit kan gak dilemati ini dilemati jadi kesan detailnya kelihatan jauh lebih berasa dia gak ada artikulasi di ketek gak ada gak bisa maju gak bisa ke belakang ke atas ke bawah gak bisa eh bisa nih atas bisa nih atas bisa bawah gak bisa cuman ke atas doang ke depan gak bisa friends jadi cuman ke atas doang oke kemudian dia of course 360 derajat karena ball join udah gitu di bagian elbow-nya wah ini angselnya kuat banget men oke double join sama walaupun dia gak ada sistem mekanisme yang bergeraknya kalau yang bagus biasa di bagian disetnya begitu kita tekuk dia keluar maju-mundur sehingga sistem mekanisme dalamnya kelihatan ini gak ada ya udah kemudian ketelapak tangannya dan jarinya dia wih peruas jari ada artikulasinya makanya kita gak dikasih pergelangan tangan opsional gak ada karena dia udah full artikulasi tangannya sih oke ya cuman bisa muter juga nih cuman sayangnya kata gue sih diafragmanya gak bisa maju gak bisa mundur karena itu pengaruh banget sih hah kok yang kiri bisa ya tuh yang kiri bisa friends nah gini nih pengaruh banget nih maju dia mundur gak bisa ya atas bisa ya ini kok gak bisa maju-mundur ya oh bisa men bisa-bisa jadi karena dia mungkin masih baru ya dulu ya tangan gue sampe ngebekas dia engselnya bener-bener kokoh banget dan masih keras banget gitu ya bisa-bisa dia cuman bisa maju tapi dia gak bisa mundur ke atas juga bisa oke udah gitu ke bagian diafragma dia bisa kiri nah kanan ya kiri kanan ke depan oh ini masih keras banget friends ini juga bisa goyang-goyang nih hati-hati ya pas ngebendingin badannya jangan sampe kalian ini kok gak bisa ke belakang ya nah ini ke belakang oke oh ini cuma gini doang nih jadi artikulasi badannya dia sedikit banget ke depan ke belakang oke ke pinggir udah gitu yang main cuman si kakinya doang ininya dia bisa sedikit dibuka kolornya tuh oh ini dia ball join ya kolornya ya ini bisa kita pasang dan kita bisa buka oke kecil banget ah bayang kan kalau bisa transform ini mau kit pasti muru dulu semua coy karena dia detail kan kakinya oh ini gak bisa split ya karena dia bahannya ngehalangin friends walaupun bahannya ini ada artikulasi tapi dia gak bisa split gak bisa maksimal segini kakinya ya eh dia agak leto ya kakinya ya enggak sih oke kemudian ke depannya nah bisa tinggi banget dia maksimal segini karena dia kolornya sama tadi lampunya bisa kita mainin ya kemudian ke lututnya double join oke double join maksudnya ini pertama nih satu di bawah satu lagi di atas tuh walaupun memang gak ada sistem mekanisme yang ikut bekerja juga kakinya depannya bisa maju ke depan ke belakang ke pinggir oh ke pinggir juga bisa nih nah nice yang bikin gue penasaran apa bedanya sama tadi ya ini friends yang ini emang dia full chrome sedangkan yang dipakai dia ada sedikit asin-asin dari warna goldnya tuh gold gold yang ini chrome chrome hidup doang bedanya men coba kita cabut ya sama-sama besi men ini nah sama-sama besi pasang yang ini ya mungkin kalau kita gak suka yang terlalu banyak emasnya kita bisa pasang yang opsi satunya lagi tapi ini gak penting sih daripada dia ngasih lapak kaki dua bagi gue pribadi mendingan dia ngasih lampu bisa nyala sama di kolornya dah mainan yang begini optimus prime yang kuat-kuat begini dan harganya gak begitu mahal paling cocok untuk kita kasih ke anak coy ya belajar cara pose yang bagus kai mau pose apa kai tangannya pake apa kai pistol pistol dan pedang pedang kamu suka pistol ya suka soalnya kalau kita beli yang original yang license itu sayang coy tapi kalau yang beginian biasanya lebih tahan dan lebih kuat pose kai coba bagi perang dia gimana bisa gak yang pengen beli ini ready stock kalian bisa cek IG nya di add black prime toys oke tanya aja harga pastinya berapa minta diskon dan yang paling penting minta packingannya yang safety karena boxnya itu agak tipis ya cuma ini disini apa bedanya iya pedangnya mau disini iya banyak gaya kamu kai kai papahnya gak mau tuh tuhnya pedang emang kalau cowok itu kebanyakan sukanya pedang ya gue zaman kecil juga paling seneng senjata itu pedang coy oh ini keren nih kagunya lagi merangkah gitu ya cukup kai semoga kalian yang keracuni bisa beli aja dulu videonya jangan sampai salah beli karena semurah-murahnya mainan tetaplah uang belilah yang kita suka ya supaya kita tidak menyesali kemudian hari itu aja nanti kita bosa-bosa lainnya see you in the next video salam hanya mainan yang mempersatukan kita bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati